Kali ini ikutin saya jalan ke depan dan kita melihat gimana sih keadaan desa Marsela yang lebih luas lagi. Mari saksikan bersama-sama dengan saya disini. Pasen pernah telpon pangetra disini, jaga kondisi, jaga kondisi, jangan sampai kelekatan, biar sehat, biar sehat, sampai kelekatan. Halo semuanya, beginilah kondisi dan situasi desa Marsela dan desa Ilbutung, kecematan Pulau Marsela, Maluku Barandaya pada Oktober 2021. Nampak sekarang desanya cantik dan rapi dengan adanya pagar desa yang dibangun di depan rumah warga dan di depan fasilitas umum. Adapun jalan desa juga sudah cukup bagus dan telah diperhatikan oleh pemerintah desa. Desa Marsela dan Ilbutung kali ini terpantau sangat sepi ya. Nah dapat kita lihat bersama bukan bahwa jalan disini memang sudah sangat bagus, lebar, menurut saya cukup nyaman untuk kita lewati. Sebagai seorang warga yang tentunya fungsi dari jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Menurut penuturan pemerintah desa Marsela, jalanan di dalam desa Marsela ini dibuat atau dibangun bersumber dari pembiayaan dana desa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk di desa Marsela sebanyak 167 jiwa yang terbagi di dalam 50 kepala keluarga. Di sini kita juga melihat ada nyet yang listrik dan kabel listrik yang sudah terpasang. Namun sayang sekali hingga tahun 2021 yang listrik maupun kabel listrik ini belum dialiri oleh listrik dari PLN. Meskipun sebenarnya kantor atau depo PLN di desa Salatolol Besar kecamatan Pulau Masela sudah berdiri alias sudah terbangun. Ya namun begitulah listriknya belum mengaliri pulau ini. Semoga menjadi perhatian pemerintah ya untuk kenyamanan warga di pulau ini. Menurut saya sebagai seorang pendatang yang bertugas di tempat ini, tinggal di desa Marsela dan desa Ilbutung merupakan sesuatu hal yang menyenangkan karena lingkungannya aman, nyaman, dan bersih. Dan tentunya membuat saya betah untuk tinggal di sini. Maka dari itu sebagai sebuah kenang-kenangan untuk diri saya sendiri dan tentunya bagi orang-orang lain yang mungkin ingin menceritakan informasi tentang desa Marsela dan desa Ilbutung atau bahkan mungkin pulau Masela Maluku Barat Daya, sedikit banyak bisa mendapatkan informasi dari video yang saya berikan ini. Nah ini adalah suasana pagi hari di desa Marsela dan saya berpepasan dengan siswa SMP Negeri 4 Marsela yang akan menuju ke sekolah. Tepat di depan saya sekarang ini adalah kantor desa Ilbutung. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa desa Ilbutung hanya bersebelahan dengan desa Marsela. Kita akan jalan melihat bagaimana keadaan dan keindahan desa Ilbutung di dalam kecamatan atau di dalam pulau Masela ini, Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurut data pemerintah desa Ilbutung pada tahun 2021, jumlah penduduk di desa ini sebanyak 172 jiwa yang terbagi di dalam 46 kepala keluarga. Apabila kita perhatikan antara desa Ilbutung dan desa Marsela, kedua desa ini memiliki kemiripan atau serupa baik bentuk jalan maupun bentuk pagar-pagar desa. Dan ternyata menurut penuturan warga yang ada di sini, Marsela dan Ilbutung adalah saudara yang masih sangat dekat. Sehingga di dalam kedua desa ini, semuanya itu adalah keluarga yang saling bertampingan hidup rukun dan damai. Wah, ini adalah salah satu sudut jalan di desa Ilbutung yang sangat saya sukai. Karena dari sisi sini, kita dapat melihat pemandangan laut dan pantai desa Marsela dan Ilbutung yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang merindang. Jalanan di pedesaan tentunya merupakan hal yang vital untuk menunjang aktivitas warga. Jalanan di desa Ilbutung cukup mulus terbuat dari rabat beton yang bersumber dari dana anggaran desa. Jaga kondisi, jaga kondisi, jaga kondisi dan sampai gelap matah. Biar pun jauh, biar pun jauh, biar pun jauh, alihak kau. Ingat ku janji, ingat ku janji, dan sampai ingani. Kau yang pandang laku ini, hanya paksimoni. Hanya untuk melepaskan semua rindu ini. Besi pun jauh-jauh di mata dekat di hati. Oke jadi Orang lebih beginilah Keadaan suasana lingkungan Di desa Marsela Ini tuh bagian terujung dari Desa Marsela Yang berbatasan dengan desa Ilputung Desa Marsela dan desa Ilputung itu Hanya bersebelahan dan Hanya dibatasi oleh gereja Sehingga gereja tersebut bisa dikatakan Jantung dari kedua desa ini Dan nanti saya akan jalan ke depan Seperti apa lagi sih di depan sana Nanti kita lihat sama-sama ya Ini adalah rumah dinas Puskesmas Marsela Ini adalah rumah dinas Disinilah rumah dinas Nusantara Sehat tinggal Ah ini dia Ini rumah dokter yang Tidak terawat lagi Bekas Puskesmas yang lama Dan itu adalah gereja Gereja adalah jantung dari Puskesmas Ah jantung dari desa Marsela dan desa Ilputung Kemudian ini adalah rumah pastori Atau rumah pendeta Selamat datang di sini Selamat datang di sini Salah satu fasilitas umum di desa ini Dan menarik perhatian saya adalah Adanya sebuah gereja protestan Maluku Yang berdiri tepat di tengah-tengah Desa Marsela dan desa Ilputung Gedung gereja ini nampak berdiri kokoh Dengan arsitekturnya yang menawan Menurut penuturan warga Dinding dan tembok gereja ini Dibuat menggunakan material batu karang Sebagai bahan utama pembangunannya Adanya gereja ini menandakan kekristenan Yang sangat kental di kedua desa ini Adapun halaman gereja Tertata dengan sangat cantik Karena dipasangi batu alam Yang berwarna coklat keemasan Pada bagian belakang gereja Terdapat sebuah menara lonceng Yang masih berfungsi dengan baik Hingga kini Di desa Marsela terdapat fasilitas umum Untuk menunjang pendidikan Mulai dari SD, SMP, dan SMK Dan ada pula tentunya paut Yang disediakan oleh masing-masing desa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Siapa sih dari luar Puskesmas Marcella tersebut Disini tuh tempat saya bekerja selama kurang lebih 2 tahun Dan sangat bersejarah sekali bagi saya dalam perjalanan hidup ini Karena saya kesini tuh untuk ditugaskan di Puskesmas Marcella Ini dia Puskesmas Marcella Seperti ini Terima kasih telah menonton Disini tuh adalah bagian yang Salah satu spot yang paling saya suka di Desa Marcella Di Pintai Di belakang Puskesmas Marcella Disini tuh banyak pohon kelapa Sehingga kalau kita bisa Biasanya merasakan panas siang hari Saya suka datang disini Sebenarnya duduk-duduk pinggir pantai dan cari akit Supaya Kegerahan kalau kita lagi Dibuang seperti itu ya Cuman-cuman Ladiah Belakang Puskesmas Marcella Keren kan Di depan saya sekarang Terdapat sebuah monumen salib Monumen ini adalah Monumen peringatan 100 tahun Injil masuk Ilbutung dan Marcella Jangan sampai Parbaku cerah Nanti kepala Saku Lalu datang Mencari Saku Takaiku Jadi Sasara Kau membuat Kau laku Saku Terima kasih Saku dan inilah dia pantai pasir putih desa Marsela tidak sulit memang untuk menjangkau pantai dari desa Marsela dan desa Ilgutung karena memang posisi kedua desa ini berada di pesisir pantai pasir putih pantai ini membentang sejauh 4 sampai 5 km dari desa Ilgutung hingga ke desa Lata Lola kecil pulau Marsela selamat menikmati pantai desa Marsela dan desa Ilgutung memiliki air laut yang jernih berwarna biru muda dan pasir putih yang sangat lembut serta ombak yang tenang membuat kita nyaman dan betah untuk menikmati alam yang indah di desa ini bagaimana menarik bukan desa Marsela dan desa Ilgutung memiliki pantai yang bagus desa yang bagus nyaman aman tentram bagi anda yang senang liburan yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak atau anda yang menyukai tantangan silahkan datang ke pulau Masela Maluku Baradaya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati